Intro Halo assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Promenade Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Dengwasi Sing Chi Season 5 ya guys Dan karena filmnya belum tau kapan akan rilis Seperti biasa untuk mengobati penasaran Dengan kelanjutan petualangan Wukong di Season 4 Maka kami akan merangkum alur cerita spoiler versi komiknya dulu ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di akhir Season 4 Wukong berhasil menancapkan pedang keadilan Kaisar Langit Di puncak istalan langit Hal itu membuat kebangkitan cahaya suci Yang membangkitkan jiwa suci dari Kaisar Sitian Sehingga membuat para dewa dan prajurit langit juga bangkit Dan memukul mundur pasukan kegelapan Tahu tim kegelapan akan kalah Maka Sitian Gelap pun pergi ke suatu tempat Untuk membangkitkan seseorang Dan siapakah orang yang dimaksud Setelah kebangkitan tersebut Tiba-tiba langit di seluruh bumi menjadi gelap Dan disusul dengan turunnya salju berwarna hitam Seketika cuaca menjadi dingin sekali Orang-orang memprediksi Kalau hal ini bukan pertanda baik Ini adalah pertanda malapetaka dari surga Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya Beralih di Istana Naga Tampaknya salju hitam juga turun di sana Sang Raja Naga Tua mengatakan Kalau ini adalah pertanda dunia sedang kacau Raja Naga mengingatkan kepada putranya Bahwa para dewa itu cerdik dan berubah-ubah Maka harus hati-hati apabila bekerja sama dengan mereka Merasa sudah tua Raja Naga kemudian menyerahkan bangsa Naga kepada Jawa R Beralih di negeri Asura Raja Gila juga tampak memandang langit yang saat ini sedang turun salju hitam Putra Raja Gila yang saat ini sedang bersama Tata Gata juga heran Akan tetapi Tata Gata hanya menjelaskan Kalau saat ini cuaca hanya sedang buruk Tata Gata kemudian meneruskan mengajar putra Raja Gila Akan tetapi di dalam hatinya Tata Gata tahu kalau sesuatu yang besar telah terjadi di alam surga Tetapi sayangnya ini di luar kendalinya guys Scene beralih terlihat Raja Dewa Kuno sedang memangsa para pasukan kegelapan Ning-Ning pun kaget Hanya dengan sekejap mata para pasukan kegelapan sudah habis dimakannya Raja Dewa Kuno tampaknya sangat puas dengan mangsanya Setelah tidur yang sangat lama Ia akhirnya mendapatkan nutrisi yang ia butuhkan Ia kemudian menanyakan tentang situasi surga saat ini Sitian menjawab kalau pasukan kegelapan situasinya sedang buruk Karena perlawanan dari para dewa kebajikan alam surga lebih kuat dari dukaan Maka dari itulah Sitian mempercepat kebangkitan Dewa Surga Kuno untuk membantunya Raja Kuno mengatakan kalau permainan surga baru akan dimulai Ia kemudian memperhatikan Ning-Ning Tampaknya ia tertarik dengan nafsu Ning-Ning yang ingin memiliki Dewa Sasin Hingga kemudian Raja Kuno melakukan sesuatu kebana Ning-Ning Dan berkata Pergilah terbanglah Seketika terpancar aura kegelapan dari tubuh Ning-Ning dengan mata yang menyala-nyala Dewa Kuno kemudian mengatakan kalau sekarang adalah gilirannya Dan dia sendiri yang akan membersihkan sampah dari istana surga Seketika ia melesat menuju alam surga guys Dan memang inilah yang diharapkan oleh Sitian Sementara itu Ning-Ning merasa terhormat telah mendapat berkah dari sang Dewa Kuno Tapi ngomong-ngomong berkah dari mananya ya guys Orang matanya malah jadi hilang gitu kok Sin beralih di alam surga De Kuang Sing mengatakan kepada Jenderal Timur bahwa saat ini leluhurnya telah memanggilnya Jenderal Timur pun bertanya siapa sebenarnya leluhur itu Kuang Sing mengatakan kalau ia adalah pemimpin jiwa-jiwa kegelapan Dan juga yang telah memberikan hidup dan sayap yang dipunyai Kuang Sing Ayah dari para arwah jahat Dan ia akan segera datang Terlihat para arwah jahat berbondong-bondong mundur seperti air surut Mereka semua bergerak mengikuti panggilan leluhur mereka Tampak Dewa Sasin dan Jenderal Timur kemudian mengobrol tentang Dewa Kuno Bahwa memang ada cerita tentang Dewa Kuno yang berjumlah tiga Akan tetapi selama ini mereka belum mengetahui Sepertinya seseorang sengaja membuat mereka semua tidak tahu Dan menurut Dewa Sasin ini bagus Karena sebentar lagi identitas asli dari Dewa Kuno akan segera terungkap Dan tiba-tiba Jenderal Barat pun juga mendekat Ia kesal karena tiba-tiba para gerombolan kegelapan lari dari pertempuran Ia pun bertanya mau apa sebenarnya mereka Dan Dewa Sasin pun menjawab Kalau saat ini mereka sedang mengumpulkan kembali pasukan Untuk menyambut leluhur mereka yaitu Raja Surga Kuno Beralih ke Dewa Sanian Saat ini ia merasakan kekuatan Dewa yang sangat besar sekali Yang merupakan musuh yang akan ia hadapi Dan tiba-tiba sampailah Raja Kuno di alam surga Ia tampak sedang mengamati sekitar Dan tampaknya ia tertarik dengan Wukong Seketika ia langsung melesat menghampiri Wukong untuk bertarung dengannya Wukong merasakan bahwa aura Raja Kuno sangat kuat Lebih kuat dari Dewa-Dewa yang lainnya Raja Kuno mengatakan kalau seharusnya Wukong tak berada di sini Karena Wukong tidak ada sangkut pautnya dengan surga Raja Kuno juga menyapa Jenderal Utara yang ada di situ Dan Raja Kuno pun tampaknya akan membunuh Wukong guys Akan tetapi tanpa rasa takut Wukong malah mengejek Raja Kuno Dan dengan cepat Wukong menghindar dari bukulan Raja Kuno Dan Wukong pun langsung menyerang Raja Kuno dengan tongkat saktinya Akan tetapi dengan mudah tongkat Wukong langsung ditangkap oleh Raja Kuno Dan tak disangka tongkat sakti tersebut berubah menjadi batu Dan kemudian Seketika tongkat sakti hancur guys Dan lanjut Raja Kuno langsung menggenggam kepala Wukong Dan seketika tubuh Wukong juga menjadi batu guys Dengan mudah ia menjatuhkan tubuh Wukong tersebut ke tanah Raja Kuno mengatakan bahwa semua yang disentuh oleh tangannya Sifat instrik sticknya akan berubah Dan itu bisa memberi kehidupan atau menghancurkannya Dan tiba-tiba Tian Gang Sing pun datang Dia sangat ingin menyambut ayahnya Karena ia sudah sangat lama menunggu kedatangan ayahnya Agar ia bisa menunjukkan rasa hormat Seketika Raja Kuno pun membaca pikiran Gang Sing Bahwa sebenarnya di dalam hati Tian Gang Sing Tidak ada sedikitpun ketulusan Yang ada hanyalah keinginan membunuh Raja Kuno Dan tiba-tiba Sasing juga datang Ia juga membenarkan apa yang dikatakan ayahnya Bahwa memang Sang Raja Kuno mempunyai kemampuan Membaca pikiran orang lain Dan Sasing mengaku bahwa ia sebenarnya juga ingin memakan ayahnya Memang para jiwa-jiwa kegelapan mempunyai gaya hidup bebas Tidak ada peraturan yang mengekang mereka semua Dan akhirnya semua jiwa kegelapan telah berkumpul disini Menjawab panggilan dari Sang Ayah Di depan para pengikutnya Raja Kuno berorasi kalau memang ialah yang menciptakan jiwa kegelapan Dan ia menjelaskan kalau dunia ini memang benar-benar bebas Tak ada peraturan yang mengatur kehidupan ini Walaupun mereka dulu pernah bangga menjadi seorang dewa Tetapi pada akhirnya surga tidaklah sempurna Maka penuhilah keinginanmu kegelapan lebih kuat daripada cahaya Karena kau bergerak mengikuti insting tanpa batasan diri sendiri Lanjut Sang Raja Kuno Dia kemudian menyatakan kalau era arwah jahat telah datang Dan akan menguasai semuanya Karena mereka merasa kalau mereka berada di atas makhluk-makhluk lain Dan bagaimana caranya? Maka kemudian Sitian muncul dan menjawab Yaitu perang Sudah waktunya surga berubah Musnahkan semua musuh kita dan kuasai semuanya Mendengar hal itu Raja Kuno pun sangat puas dengan jawaban Sitian Sehingga ia menetapkan lagi Sitian sebagai pemimpin jiwa-jiwa kegelapan Dan tugas pertamanya adalah memusnahkan perlawanan yang ada di depan mereka Dan tiba-tiba para dewa surga pun juga berkumpul guys Mereka juga bersatu menyatukan kekuatannya Tampak di depan ada Jenderal Sanian dan Dewa Sasin Disusul dengan Jenderal Timur dan Barat dan prajurit lainnya Akan tetapi dengan tenang Raja Kuno pun mempersilahkan mereka untuk maju Ia tahu bahwa saat ini kekuatannya adalah yang tertinggi Kemudian dia memprovokasi para prajurit surga Bahwa apabila berani melawannya Maka sama saja dengan bunuh diri guys Lagipula Raja Kuno hanya ingin mengambil kembali surga yang ia ciptakan Dan ia pun menyatakan bahwa semua dewa dan prajurit surga ia usir Dan ia pun berkata Apa kalian ingin pergi dengan harga diri kalian Atau lebih memilih melawan kekuatan tertinggi Mendengar hal itu para prajurit surga pun kebingungan Dewa Sasin membenarkan bahwa memang Dewa Kuno merupakan posisi tertinggi surga Akan tetapi ia pun menanyakan perihal dua Dewa Kuno yang lain Dewa Sasin yakin mengusir semua Dewa dari surga bukanlah kesepakatan dari ketiga Dewa Kuno Tetapi walaupun begitu dengan atas nama kebajikan Maka Dewa-Dewa sekarang tidak harus menghormati seorang Dewa jahat seperti Dewa-Dewa zaman dahulu Mendengar hal itu Raja Kuno pun geram Ia pun mengatakan kalau Raja Kuno yang lain sudah tewas Dan ialah yang masih kekal abadi Akan tetapi tiba-tiba ada pisang di tangan Raja Kuno guys Semua yang melihatnya pun langsung kaget Dan tentu bisa ditebak itulah siapa guys Dengan geram Raja Kuno pun langsung melempar pisang tersebut Dan menghancurkan tubuh Wukong yang sudah berubah jadi batu Akan tetapi percuma saja Saat ini Wukong ternyata menyamar menjadi sosok yang sangat kecil Yang sembunyi di belakang kuping Raja Kuno Raja Kuno pun langsung kaget guys Ia langsung kelabakan mencari-cari Wukong Dan dengan cepat Wukong langsung melompat Dan menunjukkan wujud aslinya sambil cengengesan guys Dan semua dibikin kaget dengan kelakuan Wukong tersebut Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Akan terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!